Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wayudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita dapat geluhan indikator ABS, VSA, sama tanda seru ini nyala ya. Unitnya, modelnya ini CR-V generasi ke-3, tahunnya 2010. Nah, ini pelanggan ini mengeluhkan indikator ABS-nya nyala, setelah beberapa hari melakukan perbaikan kaki-kaki di bengkel undersell. Bengkel perbaikannya itu meliputi penggantian long-tail road, tirot end, carrier stabilizer, penggantian bearing roda belakang, sorry, penggantian bearing roda depan kiri. Nah, terus saya tanyain pelanggannya, ini pakai mark apa kemarin bearingnya ya, katanya yang biasa, bukan ori. Dan juga setelah kami analisa, ada kerusakan antara dua, yaitu dari sensor roda yang kiri ataupun dari bearingnya. Ini langkah awal kalau indikator-indikator nyala seperti ini teman-teman, kita tidak bisa ngerabak, ngerabak itu apa ya, kira-kira, tidak bisa kira-kira apa yang rusak. Jalan satu-satunya untuk mengerucutkan masalah indikator yang nyala adalah dilakukan scan. Scan itu untuk membantu kami sebagai teknisi untuk mengerucutkan masalah, pokoknya kita cari sumber permasalahannya. Iya teman-teman, ini sudah masuk ke scan, saya tidak usah hill report, karena terlalu lama, saya langsung tunjukkan ke teman-teman untuk langsung di sistem ABS ya. ABS-nya ada masalahnya apa, kita baru tahu mengerucutkannya dari alat scanner ini. Langsung kita baca kodenya. Kodenya adalah 1401, kalau teman-teman ingin detail bisa langsung google, atau langsung bisa dibaca keterangannya adalah, sensor roda depan-kiri bermasalah. Ya ini ada dua kemungkinan, masalahnya yang pertama adalah dari sensornya sendiri, mungkin bisa kabelnya putus ke senggol waktu mongkar-mongkar ke undercell, bisa juga sensornya sendiri yang ujungnya pecah, bisa juga dari bearing roda yang tidak original, yang non-APS, bisa juga dari pemasangan bearing roda yang kurang bagus, atau yang di sekitar pulsernya ABS itu kepukul atau kena press, sehingga menyebabkan sinyal dari pulsernya itu ke sensor ABS-nya itu tidak maksimal atau tidak akurat. Kemarin, atau ini sudah kami analisa, sudah kami pinjamkan sensor roda-nya, ternyata keluhan masih sama, masih nyala. Nah, setelah dianalisa lagi, ternyata ada salah pemasangan, atau pemasangan yang kurang bagus dari bearing roda-nya, yang ini, ini ya, apa namanya, ini saya habuskan dulu, saya tunjukkan ke teman-teman, sebentar, sorry, sorry, sorry. Ini kalau masalah cuma software saja teman-teman, di-reset saja sudah langsung sembuh, cuma kalau ada hardware-nya yang bermasalah, jadi harus dilakukan penggantian atau perbaikan hardware dulu, baru nanti di-reset lagi, ini saya habus ya. Ini sudah terhapus, cuma saya starter ya. Ini sudah terhapus, saya starter, langsung nyala lagi ya teman-teman ya. Ini nanti dipakai jalan, dia nyala lagi. Ini kan tidak jalan. Kalau dipakai jalan, pulsernya dia tidak bisa baca. Jadi langsung nyala. Ini tidak usah saya protekkan, karena saya kemarin habis ngambil dari rumah pelanggan juga langsung nyala. Saya habus di rumah pelanggan, mati, begitu saya nyampe berapa meter langsung nyala lagi. Nah, terus yang permasalahan pemasangan bearing roda itu tadi seperti ini, saya kasih flash dulu sebentar. Ini bearing roda pengganti, saya kasih yang NSK, harga selisih jauh, ini sekitar harganya di toko antara 450-500, yang ABS ya. Kalau yang di dealer, orinya itu 980 kalau tidak salah. 980 atau 1,1 gitu, saya kurang agak lupa. Ya, ini kemarin sempat kami diagnosa, kita buka hubnya itu. Ada yang ke-press atau mau ke-pukul ya, atau gimana. Masangnya kurang bagus di bengkel undersell sebelumnya. Yang dipulsernya ini ada sedikit luka, teman-teman. Cuma saya tidak bisa tunjukkan contoh lukanya, karena sudah terpasang lagi hubnya. Jadi, teman-teman, kalau pemasangan bearing roda terutama yang depan, ya ini kan butuh alat press. Saya belum punya alat press bengkel kami, jadi ini saya bawa ke bengkel rekan saya yang punya alat press. Cuma nanti mungkin tidak saya record untuk nge-press-nya. Jadi, teman-teman hati-hati kalau penggantian bearing depan itu harus press dan juga harus press isi. Kalau bisa dibawa ke bengkelnya pengalaman. Kalau yang bearing belakang, tidak perlu nge-press, karena nantinya satu set sama hub rodanya, atau baut roda. Jadi, itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi, ini sudah fix, dipastikan dari bearing, karena sensor sudah dipenjemkan, sudah oke. Bearingnya, ternyata posisinya pulsernya ini ada yang ke-pukul atau kena press. Jadi, dia pembacaan pulsernya tidak maksimal. Gitu saja, sementara mungkin pering kali ini, jadi teman-teman kalau ada perbaikan, hati-hati. Yang awalnya mobilnya tidak apa-apa, cuma bunyi saja. Akhirnya keluar-keluar, indikatornya malah nyala. Jadi, malah dobel-dobel. Cuma ini pelangganya malas untuk dikembalikan ke bengkel understall-nya. Akhirnya manggil saya, disuruh saya yang benahin. Semoga bermanfaat konten kali ini, mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas. Salam setelah semua, terima kasih.